Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kesaksian sedunia di sini. Ini adalah video tanggapan Denny Siregar terhadap kasus yang sedang heboh akhir-akhir ini. Mari kita simak. Dua hari ini lewat terus di timeline saya tentang kasus penembakan antar polisi. Rupanya kasus ini jadi perhatian banyak orang karena mereka melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam penanganan polisi. Mulai dari anehnya cerita yang keluar secara resmi dari kepolisian, anehnya proses penindakan, sampai ketidakpercayaan keluarga korban atas meninggalnya anak mereka dengan banyak bukti-bukti ganjil. Bahkan kasus ini menarik perhatian Presiden Jokowi yang kemudian memerintahkan semua harus dijelaskan dengan terang-benderang tanpa ada yang disembunyikan. Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD juga secara terang-terangan mengatakan bahwa kasus penembakan sesama polisi ini banyak banget kejanggalannya. Kapolri juga turun tangan langsung mengambil alih konferensi pers supaya bolanya tidak menjadi semakin panas dan liar. Kasus penembakan yang menewaskan seorang anggota polisi oleh seorang polisi itu memang banyak janggalnya. Banyak detail-detail peristiwa yang gak cocok ketika dibenturkan dengan bukti dan saksi. Seperti misalnya ketua RT yang mengaku tidak mendengar suara tembakan padahal dalam cerita resminya disana terjadi tembak-menembak yang seru dan akhirnya menewaskan satu orang. Bahkan ada lagi cerita seru dari ketua RT yang tinggal di TKP juga semakin menghangatkan cerita bahwa ada gerakan dari kepolisian untuk menutupi kejadian ini dari publik. Seperti penggantian CCTV di kompleks. Apakah penjelasan ketua RT itu benar? Belum tentu juga karena harus melewati proses pemeriksaan dan penyelidikan dulu sebelum akhirnya mengambil keputusan. Dan orang Indonesia itu adalah para penonton sinetron. Mereka senang dengan apapun yang berbau konspirasi. Semakin tidak terjawab ceritanya semakin seru dan menarik. Menjadi liar dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan dikait-kaitkan seperti puzzle. Media-media juga memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan trafik pengunjung ke website mereka. Buat media prinsip bad news is a good news tetap berlaku karena berita buruk adalah cuan yang besar. Saya tidak mau bahas puzzle-puzzle itu karena isunya semakin liar. Sesudah Presiden Jokowi turun tangan, saya yakin kepolisian mau tidak mau harus membuka kasusnya dengan transparan karena ketidakjelasan informasi bukannya membuat kasus ini selesai. Tetapi isunya malah menjadi semakin liar. Memang paling sakit adalah ketika kita harus membuka aib di dalam diri kita sendiri. Apalagi di dalam institusi sebesar polri yang sedang berbenah diri. Kasus penembakan antar polisi ini saya yakin benar-benar menyiksa mereka dari dalam. Kita tahulah kalau jiwa korsa dalam tubuh polri itu sangat tinggi. Jiwa korsa itu suatu kesadaran yang dibangun bersama bahwa sesama anggota di institusi itu adalah saudara. Bahkan bisa jadi lebih lekat daripada saudara kandung sendiri. Jadi kalau satu anggota kena masalah semua ikut merasakan perih dan pahitnya. Tapi biar bagaimanapun rasa pahit itu juga obat. Rasa pahit harus ditelan supaya lukanya cepat sembuh. Karena buat institusi sebesar polri mereka harus cepat memulihkan kepercayaan masyarakat yang sekarang sedang goyang. Ada hal yang lebih besar yang harus dilindungi sekarang. Yaitu simbol polri sebagai pengayom masyarakat. Kalau pengayomnya saja tidak dipercaya maka fondasi negara itu bisa rusak. Karena itulah transparansi untuk membuktikan apa kejadian sebenarnya. Siapa yang bersalah harus segera dilakukan. Gak perlu lagi menyembunyikan sesuatu supaya kerusakan tidak menjadi semakin besar. Dan jangan lagi berpandangan bahwa masyarakat kita itu masih pada bodoh. Arus informasi yang begitu luas membuat sudah banyak orang pintar dalam memilih mana informasi yang benar dan mana yang kamuflase. Berikan sajalah fakta-fakta yang masuk akal. Dikawal oleh lembaga-lembaga independen. Supaya kepercayaan terhadap institusi semakin kuat. Saya masih yakin polisi akan bersikap profesional. Apalagi kasus ini sudah jadi kasus nasional. Gak ada lagi alasan untuk menutup-nutupi kasus ini untuk melindungi seseorang meskipun itu saudara sendiri. Kita tunggu saja penyelidikan yang sedang berjalan. Dan gak usahlah terlalu liar memainkan teori konspirasi yang juga gak jelas kebenarannya. Saya masih percaya Polri. Inilah masa institusi ini sedang diuji. Masih banyak anggota-anggota di sana yang memang niatnya berjuang dan berperang sebagai alat negara. Nama baik mereka harus kita lindungi. Meski tetap dalam sebuah keluarga besar seperti Polri, situasi terburuk tetap saja ada. Dan sebagai ungkapan rasa simpati atas apa yang sedang terjadi, saya ingin serumput secangkir kopi. Nah ini ada berita dari OSPOTA. Kita baca bersama-sama ditulis pada Sabtu 16.07.2022. Kita lihat bersama-sama berita ini. Dengan topik banyak cerita aneh, Denny Siregar ingatkan Polri soal teguran Presiden Jokowi di kasus penembakan DGJ di rumah Kadif Propam DGJ di Sambu, JakartaPoskota.go.id. Nah kasus Polri tembak polisi benar-benar mendapat serotan tajam. Aksi baku tembak di rumah salah satu PPG di instansi tersebut, kini pun saya akan mengetes integritas Polri. Mengutip berita Jakarta.goskota.go.id, hebohnya kasus ini juga turut dikomentari penggiat media sosial Denny Siregar. Nah jadi Denny Siregar turut mengomentari kasus ini. Sosok pendukung Pak Jokowi Dodo tersebut menyebut masalah ini bisa jadi ramai karena banyak kecantalan. Mulai dari anehnya cerita yang keluar, yang secara resmi oleh kepolisian, proses penindakan sampai ketidakpercayaan keluarga korban atas meninggalnya anak mereka dengan banyak bukti-bukti kanjil. Ujar Denny ucapnya dalam Youtube 2045 TV. Denny juga menyinggung soal angkat suaranya beberapa pejabat di Indonesia mengenai kasus ini. Bahkan seorang Presiden Jokowi Dodo telah memberikan pernyataan dan minta agar Polri bisa mengusut-muntas masalah ini dengan sebenar-benarnya. Sesudah Jokowi turun tangan, saya yakin kepolisian mau tidak mau harus menyimpan kasusnya dengan transparan lanjutnya. Nah unggahan ini pun mendapat ribuan komentar dari netizen. Jika polisi tidak bisa menguntaskan kasus ini dengan terang-benderang dan secara transparan, maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Tugas dan fungsi mengayomi hanyalah slogan semata, kuis Arya dan Rey. Nah semoga ini sebuah ujian buat Polri untuk bisa naik kelas. Semoga bukan adzap atau pelaku para ropmu di jajaran Polri. Lanjut aja. Nah itu dia beritanya. Mungkin teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.